Oh haiya konichiwa konbanwa kocoker selamat datang di channel abang anime Pada video kali ini gue akan melanjutin alut cerita dari anime yang udah kalian tunggu-tunggu nih Apalagi kalau bukan alut cerita dari anime Overlord season yang ketiga So buat kalian yang belum nonton season-season sebelumnya Langkah baiknya tonton dulu ya guys ya Supaya nanti alut ceritanya nyambung Dan buat kalian yang udah nonton Langsung aja lah kita ke alut ceritanya mama Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya sosok Death Knight yang tengah ditahan di ruang bawah tanah Nah buat kalian yang lupa nih siapa itu Death Knight Death Knight pertama kali diperlihatkan di anime Overlord season 1 kemarin Yang mana Death Knight ini merupakan salah satu undead yang diciptakan Ainz Untuk melobikan seluruh para jurid kerajaan yang tengah meratakan desa Karnel Nah disini kita diperlihatkan ada seorang kakek-kakek Tapi bukan kakek Sugiono Bernama Fluder yang menggunakan summon undead tingkat 6 Guna menguasai Death Knight tersebut Akan tetapi meskipun sudah menggunakan summon undead tingkat 6 Tetap aja gitu Usah Fluder untuk menguasai Death Knight ini pun gagal Lalu siapa sih bang si Fluder ini? Jadi Fluder merupakan seorang magic caster terhebat di dalam kekaisaran Baharut Nah sebagai seorang magic caster yang hebat Fluder rela melakukan apa saja untuk menjadi seorang magic caster terhebat di dunia Nah karena sifat antusias terhadap Sir inilah Yang mana nantinya akan membuat kekaisaran Baharut dalam masalah yang sangat besar Oke lanjut Setelah gagal menguasai Death Knight Fluder pun kembali ke dalam kekaisaran Yang mana tiba-tiba saja Fluder mendapatkan pesan dari salah satu prajurit Mengenai seorang prajurit Ademented dengan julukan kesatria kegelapan Yang ingin menemuinya Nah kesatria kegelapan ini merupakan julukan bagi Momon ya guys ya Lalu apa yang dibahas mereka berdua? Hmm nanti gue bakal jelasin deh seiring berjalannya alut cerita Oke lah balik ke cerita Scene pun berganti dengan diperlihatkannya sosok raja dari Baharut Empire bernama Jignif Setelah itu juga kita diperlihatkan 4 kesatria terkuat dari Baharut Empire Bernama Baziwood sang kilat petir Lena sang ledakan besar Nimble sang badai dahsyat Dan Nazami sang benteng tak tertembus Disini mereka semua tengah membahas tentang kejadian iblis Jaldabot Yang menyerang kerajaan Riestais di season 2 kemarin Dan tak lupa sang pahlawan Momon ya guys ya Yang tentunya para kesatria-kesatria yang katanya terhebat di Baharut Empire Terlihat meremehkan kekuatan Jaldabot Dan beranggapan bahwa mereka saja sudah cukup gitu untuk mengalahkan Jaldabot Di sisi lain kini kita diperlihatkan sekelompok petualang bernama Forsythe Yang mendapatkan sebuah job dari seorang bangsawan bernama Fenel Guna mengeksplorasi makam agung Najarik Yah kalian gak salah dengar guys Bangsawan bernama Fenel ini menyebabkan para petualang untuk mengeksplorasi makam Najarik Markas besar Ainz Ongol Oh iya disini gue akan memperkenalkan terlebih dahulu ya guys ya Tentang para petualang ini Yang pertama ada Robert Ia ini memiliki kelas tank Selanjutnya Imina yang memiliki kelas archer Lalu Loli ini bernama Arce memiliki kelas sebagai Magic Caster Lalu emm Gue lupa gitu namanya Jadi kita panggil aja Samsul ya guys ya Nah si Samsul ini merupakan ketua dari kelompok Forsythe Sekaligus memiliki kelas sebagai seorang warrior Nah karena bayarannya ini bisa dibilang cukup besar Maka para petualang ini pun langsung mengaksesi pekerjaan tersebut Singkat cerita Kini kita diperlihatkan para petualang Forsythe Yang sudah tiba di depan makam agung Najarik Oh iya disini juga petualang Forsythe tidak sendiri guys Yang mana terdapat juga beberapa kelompok petualang Yang siap untuk mengeksplorasi makam agung Najarik Yang tentunya para petualang-petualang ini juga sama gitu dengan Grup Forsythe Yang mana para petualang-petualang ini juga disewa oleh bangsawan bernama Fenel Guna mengeksplorasi makam agung Najarik Nah setelah mendapatkan briefing dari bawahan sang bangsawan Maka misi untuk eksplorasi makam agung Najarik pun dimulai Pada awalnya sih para petualang ini meremehkan para andet yang ada di makam agung Najarik Dan sebagiannya lagi ada yang berhasil menemukan sedikit emas yang ada di makam agung Najarik Eh akan tetapi tak selang lama kemudian Dimulailah neraka yang tak pernah dibayangkan oleh para petualang-petualang yang serakah ini Diawali dengan para petualang yang dilobikan oleh andet samonan para pelayan makam agung Najarik Ada juga yang dijadikan makanan kecoa Ada yang dikombo dewa dan dipok-pok-pok oleh monster Hingga ada yang menjadi ban uji coba latihan bagi Hamsuke Lalu gimana bang mengenai nasib dari petualang Forset ini Ya mereka semua bisa dibilang berhasil mencapai klosium Dan bertemu dengan Ain serta para penjaga lantai lainnya Samsul yang mengetahui Ain merupakan pemimpin dari makam agung Najarik ini Tentunya mencoba untuk bernegosiasi ya Gesia dengan Ain Yang mana Samsul akan memberikan sejumlah emas yang besar kepada Ain Jika Ain membiarkan mereka pergi hidup-hidup Ain yang sudah kaya ini tentunya menolak langsung ya Gesia Tawaran dari Samsul ini Sekaligus Ain merasa direndahkan begitu oleh Samsul Samsul yang mengetahui negosiasi dengan Ain gagal Samsul pun mencoba untuk berpikir keraslah Agar mereka bisa keluar dari makam Najarik secara sehat wa alfiyat Hingga entah apa yang ada di benak Samsul Samsul pun mengatakan bahwa sebenarnya Samsul dan kawan-kawan Sudah mendapatkan izin gitu untuk masuk ke dalam makam agung Najarik Ain yang mendengar perkataan Samsul pun agak sedikit penasaran Mengenai orang yang dimaksud oleh Samsul tersebut Ain yang mendengar perkataan Samsul langsung menanyakanlah Apa salam yang ingin disampaikan oleh temannya ini Samsul pun menjawab Salam untuk teman baikku Ain Songol Ain yang mendengar perkataan tersebut tentunya langsung sangat marah ya guys ya Karena Ain merasa bahwa dirinya sudah ditipu oleh kelompok yang dipimpin oleh Samsul ini Yang mana jika benar-benar orang tersebut adalah teman Ain maka seharusnya ia menggunakan kata momongga bukan Ain Yang oleh karena hal tersebut kini dimulailah pertarungan mereka melawan Lord Ain sama Arce yang merupakan seorang Magic Caster mengatakan kepada teman-temannya untuk tak perlu khawatir melawan Ain Songol Karena Ain tidak bisa menggunakan kekuatan sihir Ain yang merupakan hal tersebut dari Arce pun baru sadar gitu bahwa ia kini menggunakan item cincin untuk menyembunyikan auranya Dan ketika Ain melepas cincinnya Ya kita diperlihatkan aura sihir yang sangat besar dari Ain Arce yang melihat aura sihir yang sangat luar biasa ini pun langsung termuntah-muntah ya guys ya di hadapan Ain Dan memerintahkan kepada seluruh temannya untuk kabur Karena Arce sangat yakin bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menang melawan Ain Ya oleh karena itu meskipun para manusia ini sudah melawan dengan kekuatan penuh Tapi ya usaha itu sia-sia aja gitu dan dapatkan mudahnya di kalahkan oleh Ain Termasuk Arce yang berusaha kabur tapi ya tertangkap-tertangkap juga gitu oleh Celtier Namun disini mereka semua tidak langsung dikirim ke Iseka Yagesiya oleh Ain Melainkan mereka dibuat tak berdaya menggunakan sihir touch undead untuk dijadikan bahan eksperimen oleh Ain Contohnya adalah Robert Yang mana karena Robert merupakan seorang penganut agama yang sangat taat Ain berencana untuk mengubah sebagian ingatan Robert Guna mencari tahu apakah Robert ini masih mempercayai keberadaan Tuhan atau tidak Sedangkan Samsul dan Imina Mereka berdua akan dijadikan sarang bagi kecoa-kecoa dari iblis yang bernama Gasok Kucok Setelah berhasil melobikan seluruh penyusup yang ada Ain pun memerintahkan Mare dan Aura untuk pergi ke Baharut Empire Guna meminta pertanggung jawabannya Karena ya memang kan bangsawan bernama Fenel ini berasal dari Baharut Empire Ya oleh karena itu ketika Mare dan Aura tiba di Baharut Empire Di sini mereka meminta kepada Jiknif untuk meminta maaf kepada Ain Karena bangsawan dari kaisarannya ini sudah mengirimkan pencuri ke Makam Agung Najarik Nah jika Jiknif tidak meminta maaf secara langsung kepada Ain Maka atas nama Ainz Ongol Ainz berserta penjaga lantainya akan melobikan dan meratakan seluruh Baharut Empire Dan sebagai peringatan Aura dan Mare pun langsung melobikan seluruh prajurit yang ada di hadapannya saat ini Jiknif yang melihat betapa overpowernya anak buah Ainz pun pada akhirnya mengiakan permintaan Aura dan Mare Serta berniat untuk menemur Ainz guna meminta maaf Singkat cerita Jiknif pun tiba di depan Makam Agung Najarik Nah kedatangan mereka ini langsung disambut oleh kedua pelayan Ainz bernama Yuri Alpa serta Lupus Regina Egesia Yang mana para pelayan Ainz ini meminta waktu sebentar kepada Jiknif dan para bawahannya Untuk menunggu Ainz yang tengah siap-siap terlebih dahulu Nah karena kini cuaca di Makam Agung Najarik tengah Mendung Maka kedua pelayan pun langsung merubah cuaca Mendung ini menjadi cerah menggunakan sir tingkat 6 bernama Control Weather Yang tentunya hal tersebut membuat Fludel, Jiknif dan para kesatria lain tertegun terkagum-kagum Akan tetapi kekaguman mereka tak berhenti sampai sini saja ya guys ya Sembari menunggu Ainz siap kita diperlihatkan para Death Knight yang dengan santainya menyajikan hidangan untuk mereka semua Yang tentunya hal tersebut membuat Fludel sangat terkagum-kagum lah Hal itu disebabkan karena kan di awal scene kita diperlihatkan untuk menguasai satu Death Knight saja Merupakan hal yang sangat sulit bagi Fludel Jadi ya wajar aja gitu kalau Fludel seorang Magic Caster yang sangat terobsesi dengan sihir Begitu terkagum-kagum melihat para Death Knight yang dalam mudahnya dikendalikan Apalagi ketika Fludel tahu bahwa Death Knight-Dead Knight ini langsung dibuat oleh Ainz Oke lanjut setelah santui-santuian dibalah mereka bertemu dengan Ainz Sebagai permintaan maaf disini Jiknif membawa kelapa dari bangsawan Yang sudah mengutus para petualang untuk mengeksplorasi makam agung Najarik Oh iya selain itu juga disini Jiknif meminta untuk melakukan aliansi dengan Najarik ya guys ya Karena Jiknif tahu bahwa Ainz ini memiliki sebuah rencana untuk menguasai dunia Jadi daripada kekaisaran Mbah Harut ikut diratakan Lebih baik kekaisaran Mbah Harut bergabung dengan Najarik Ainz yang mendengar penawaran tersebut dari Jiknif pun langsung menerimanya Dan sebagai tanda mereka telah beraliansi Jiknif akan menitipkan ajudan kepercayaannya di Najarik Begitupun dengan Ainz yang akan menitipkan Dami Urgus untuk dikirimkan ke kaisaran Mbah Harut Tapi kalian merasa aneh gak sih kenapa Ainz menerima permintaan aliansi dari Jiknif begitu saja Yang notabene-nya adalah seorang manusia Ditambah para pejangga lantai yang notabene-nya sangat menganggap manusia itu adalah sampah dan serangga Mereka semua sama sekali tidak ada yang menentang keputusan Ainz Oke Gue bakal jelasin nih kocokers Jadi ini semua bermula dari Ainz yang menyamar menjadi Momon dan bertemu dengan Fluder Nah karena Ainz tahu bahwa Fluder adalah seorang Magic Caster yang sangat berambisi kepada sihir Ainz pun langsung meluarkan seluruh aura sihirnya di hadapan Fluder Fluder yang melihat aura sihir yang sangat besar dari Ainz pun Seketika bersujud di hadapan Ainz dan memohon-mohon untuk menerimanya sebagai seorang murid Ainz Ainz yang mendengar permintaan Fluder tentunya menanyakan kepada Fluder Apa yang akan diberikan Fluder kepada Ainz Jika Ainz menerimanya sebagai seorang murid Fluder pun menjawab bahwa ia akan memberikan segalanya yang ia miliki kepada Ainz Dari sini terkuat juga guys Ternyata eh ternyata yang menyuruh Fennel sang bangsawan untuk mengerimkan para petualang adalah Fluder Atas perintah Ainz Tujuannya untuk apa sih bang? Ya untuk hal seperti ini guys Demi mewujudkan impian Ainz guna menguasai dunia Ainz mencari kambil hitam atau lebih tempatnya perantara lah Untuk membuat kaisaran Mbah Harut ini seolah-olah adalah pihak yang pertama mencari gara-gara dengan Ainz Tapi bang kan sebenarnya Lord Ainz kita ini sangat OP kan? Kenapa Ainz gak langsung menguasai dunia dengan kekuatan overpowernya aja bang? Ya gimana ya kok coker? Sebenarnya Ainz mampu-mampu aja gitu Menguasai dunia dengan kekuatan dan ketakutan bahkan dengan waktu yang cepat Akan tetapi Ainz tidak mau melakukan hal tersebut Karena Ainz tidak ingin jika ada orang yang bebenci Najarik Dan tentunya menguasai dunia dengan cara seperti itu Pasti akan menimbulkan perpecahan Oke lah balik ke cerita Setelah pulang dari Najarik Jik Nif ini baru sadar bahwa Fluder mengkhianatinya Bahkan karena Fluder inilah kekaisaran Mbah Harut Jadi terbawa masalah yang sangat besar Akan tetapi Karena Jik Nif bisa dibilang raja yang agak pintar Jik Nif pun lutar otak untuk keluar dari situasi ini Dan menemukanlah sebuah ide Yang mana Jik Nif rencana untuk menghasut Damiurgus Guna mengkhianati Ainz Yang tentunya Damiurgus yang sangat pintar ini Sudah mengetahui rencana dari Jik Nif Bahkan Damiurgus mengatakan Menebak pula fikir orang yang agak pintar Jauh lebih mudah dibandingkan orang yang bodoh Nah sebagai langkah awal Ainz menguasai dunia Adalah merebut kota Erantel Yang mana kini kita diperlihatkan Ainz mengutus perwakilan kekaisaran Mbah Harut Untuk mengirimkan pesannya Yang mana pesannya ini berisi Kerajaan Riestes diperintahkan untuk menyerahkan kota Erantel kepada Najarik Karena secara geografis Erantel ini Masih termasuk wilayah kekuasaan Najarik Namun jika Riestes tidak mau menyerahkan Erantel Maka Riestes harus bersiap-siap Akam peperangan yang terjadi nantinya Pihak Riestes yang mendengar pesan tersebut Tentunya tidak akan menyerahkan ibu kotanya kepada Ainz begitu saja Dan yang seperti yang sudah-sudah gitu Mereka semua hanya menertawakan pesan Ainz Dan tentunya meremehkan ancaman yang diberikan oleh Ainz Namun Stronov yang memang sudah mengetahui betapa hebatnya Ainz dalam peperangan Menyarankan kepada Raja untuk menyerahkan ibu kota Erantel secara damai Tapi ya seperti biasa Saran dari Stronov ini dianggap hanyalah sebagai lelucon Bagi para bangsawan dan para kesatria lainnya Yah pada intinya Riestes ini tidak akan menyerahkan kota Erantel kepada Najarik Dan lebih memilih jalur perang Waktu demi waktu pun berlalu Kini kita diperlihatkan Kerajaan Riestes yang sudah membawa 240.000 pasukan Sedangkan pasukan Ainz beserta Kekaisaran Baharut Hanya berjumlah 60.000-an saja Di sini Ainz langsung menggunakan Sirtier Magic Atau Sirtier tingkat 11 Yang langsung melobikan 70.000 pasukan musuh Akan tetapi neraka tidak berhenti sampai sini saja Yang mana setelah melobikan 70.000 pasukan musuh Tiba-tiba saja muncullah gumpalan hitam yang menyerap seluruh tubuh pasukan yang sudah tusun Dan menciptakan 5 monster yang sangat berbahaya Yang oleh karena itu Kini kita diperlihatkan pasukan Riestes yang auto dirambling lah Oleh kelima Albion Sip Di sisi lain seluruh pasukan Baharut yang melihat betapa mengerikannya kekuatan Ainz pun Justru ikut melarikan diri juga gitu Karena mereka takut Kalau mereka akan dirambling juga Namun di tempat yang berbeda Kini kita diperlihatkan Stronoth yang gagah berani Menghandang Albion Sip seorang diri Di saat seluruh pasukan kerajaan kabur lontang lanting Eh akan tetapi ketika Stronoth tengah sibuk melawan Albion Sip Tiba-tiba saja mereka semua berhenti Dan terlihatlah sosok yang maha agung Lord Ainz sama Nah tujuan Ainz sendiri adalah Ainz ini ingin merekut Stronoth menjadi seorang bawahannya Jika Stronoth mengiakkan tawaran Ainz Maka Ainz tidak akan melanjutkan perataan ini Namun jika Stronoth menolak Ya sudah dapat dipastikan lah apa yang akan terjadi Yang tentunya tawaran itu langsung ditolak oleh Stronoth Karena bagaimanapun juga Stronoth ini merupakan kepala kesatria Yang mengabdikan hidupnya kepada raja hingga akhir hayat Namun alih-alih menyerah Stronoth justru menantang Ainz bayiwan hingga pergi ke lobi Ainz yang menang hal tersebut pun langsung mensetujuinya ya guys ya Hingga kita diperlihatkan Ya dalam sekali cetut Stronoth pun langsung tusun gitu Dan tusunnya Stronoth juga merupakan sebuah tanda dari kekalahan kerajaan Riestais Nah karena peperangan ini dimenangkan dengan mudah oleh Ainz Maka artinya ibu kota Erantel kini jatuh di genggaman Nazarick Oh iya demi memuluskan rencana Ainz Disini Ainz membuat sebuah drama dengan Momon Yang sebenarnya si Ainz-Ains juga gitu Yang mana drama tersebut adalah Nazarick tidak akan menyakiti masyarakat Erantel tanpa alasan Tetapi sebagai gantinya Momon akan berada di bawah pengawasan Nazarick Eh 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 bentar bang Kalau Ainz menyamar menjadi Momon Lalu siapa bang Ainz on goal yang berada di belakang Albedo Ya jadi sebenarnya sosok Ainz yang berada di belakang Albedo itu adalah Pandora Aktor Yang merupakan NPC ciptaan Ainz sendiri Yang mana Pandora Aktor ini memiliki skill dapat meniru siapapun secara sempurna Dan ya karena tujuan Ainz di season 3 ini sudah tercapai Yaitu memuasai dunia Dengan Erantel sebagai langkah awalnya Maka anime Overload season 3 pun berakhir Oke lah guys itu dia seluruh cerita dari anime Overload season yang ketiga Gimana? Seru kan? Ya pastinya seru dong apalagi abang Nime yang bawain Dan seperti biasa di akhir video Gue gak bosan-bosen buat mengingatkan kepada kalian Jika kalian menyukai cerita kali ini Atau tema yang ada di channel abang Nime ini Sabi banget lah untuk klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share ya guys ya Bantu channel abang Nime ini untuk terus berkembang Thank you dan mampir dan thank you banget Jangan udah subscribe See the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax